Saudara sepasang suami istri pedagang ikan lesehan di kompleks pasar di Induk, Brebes, Jawa Tengah gagal berangkat haji bersama karena sang suami sudah melebihi batas usia maksimal jemaah calon haji. Sementara tiga jemaah calon haji kalau terlapang belas leman harus menunggu hasil swab negatif COVID-19 untuk menuju asrama haji Donohudan. Niat Rakudin dan Susiah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima bersama akhirnya pupus sudah. Meski keduanya sudah berusaha mempersingkat jadwal tunggu haji dengan mendaftar haji plus namun takdir berkata lain. Rakudin yang kini sudah berusia 70 tahun tak jadi berangkat dan harus merelakan sang istri berangkat ke Tanah Suci seorang diri. Terus tahun ini harusnya berangkat? Berangkat. Tapi gak berangkat? Berangkat. Alesannya? Alesannya ini adanya kopi. Isi kopi. Oh, arat. Itu 10. Itu 10. Sekarang umurnya udah berapa sih? 70. 70. Ya, 10. Sementara batasannya 65 ya Pak ya? Iya, batasannya 65. Terus gimana Pak? Gak berangkat itu yang berangkat ibu aja gimana nih? Ya, gak apa-apa. Pokok saya lidok juga aja ya? Seharusnya, Rakudin dan Susia berangkat haji pada tahun 2020. Namun pandemi COVID-19 membuyarkan rencana tersebut. Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tiga jemaah calon haji dari Kloter 18 terpaksa harus tertunda keberangkatannya ke asrama haji Donohudan karena status elektroaktif yang masih harus menunggu hasil swab. Apabila hasilnya positif COVID-19, ketiganya harus menjalani karantina terlebih dahulu. Informasi terakhir bahwa ketika itu masih negatif, positif, jadi memang harus karantina dulu, kemudian nanti diswab kembali beberapa hari ke depan, kalau negatif baru kita susun ke Donohudan. Tentangnya sebenarnya, sebelum negatif kita bisa menanggap. Sementara itu, 354 jemaah calon haji asal Kabupaten Sleman lainnya langsung diberangkatkan dari Masjid Anggung Sleman menuju asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.